Jadi tadi yang sebelumnya Hukum meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah Jadi ada dua kesimpulan Yang pertama, kalau makhluknya itu tidak mampu memberikan kita pertolongan atau perlindungan Atau memang maksudnya adalah makhluk ini tidak diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk tidak mampu memberikan perlindungan atau pertolongan tersebut Maka hukumnya adalah syirik besar Seperti misalnya meminta kesembuhan atau rezeki kepada mayat yang sudah mati Nah ini hukumnya adalah syirik besar atau menyukutukan Allah SWT Nah kemudian yang kedua Kalau kita meminta pertolongan atau perlindungan atau bantuan kepada makhluk yang memang masih hidup Dan mampu yang Allah berikan izin untuk memberikan manfaat kepada kita Mampu memberikan kita pertolongan Maka itu hukumnya boleh Ya boleh saja Dan ini dianggap sebagai berikhtiar ya Karena ya bab sebelumnya kita sudah pernah belajar Masyru'iyyatu al-akhdi bil-asbab Ya disyariatkannya untuk mengikuti sebab atau mengambil sebab-sebab yang memang Allah syariatkan Ya salah satunya seperti ini Ya berobat kepada orang yang memang ahli dalam pengobatan Yang diberikan kemampuan Misalnya juga belajar kepada ahli ilmu Bertanya kepada orang yang lebih mengetahui Nah begitu seterusnya ya Jadi hukumnya boleh Ya ketika kita meminta pertolongan kepada makhluk yang hidup yang hadir Dan orang ini atau yang kita minta bantuan ini memang Bisa Ya memiliki kapasitas untuk membantu kita dalam masalah tersebut Nah adapun selain itu Maka Hukumnya syirik besar Dan perlu kita ulang lagi bahwa Ketika kita meminta tolong Atau meminta pertolongan kepada makhluk Ya taruhlah kita kasih contoh kita datang kepada dokter Untuk memberikan kita pengobatan Atau kesembuhan Setelah kita menguluhkan penyakit Kemudian dokter ini memberikan solusi Kemudian mengobati kita Memberikan obat atau yang lain sebagainya Treatment Nah hal yang paling penting yang perlu kita yakini Bahwa ya dokter ini tidak dapat menyembuhkan Ya dokter ini hanya sebagai wasilah Atau sebab yang Allah ciptakan untuk kita Agar kita Menjadikan itu sebagai Ikhtiar Sekedar ikhtiar saja Nah adapun keyakinan kita Keyakinan kita harus tetap Berkeyakinan bahwa yang memberikan pertolongan Kesembuhan hanya Allah SWT Ya buktinya karena Yang tadi kita sudah sebutkan bahwa Ada dokter yang Berhasil menyembuhkan pasien Ada juga yang tidak berhasil Ya karena memang ya dokter Obat dan lain sebagainya Ya wasilah yang Allah Ciptakan atau sebab Yang Allah ciptakan itu Ya tidak memegang kunci kesembuhan Ya tidak memegang kunci Keselamatan dan lain sebagainya Hanya Allah yang memberikan Semua itu Jadi tetap kita Berkeyakinan bahwa yang memberikan Kesembuhan Keselamatan Perlindungan dan pertolongan Hanya Allah SWT Hanya saja kita Dibolehkan untuk berikhtiar Malah disyariatkan ya Untuk berikhtiar Dengan ikhtiar yang benar Yang diizinkan oleh syariat Atau diizinkan oleh Allah SWT Sekira Ini pembahasan tentang Hukum Meminta pertolongan Atau perlindungan kepada Makhluk Barakallahu fi Sampai jumpa di video selanjutnya